Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bawaslu Bersama saya Jakorif dalam podcast Bawaslu Kabupaten Prabowo-Linggo Sahabat Bawaslu Lalu pada edisi ini saya kehadiran tamu yang luar biasa Masih muda dan punya semacam pengalaman yang luar biasa Yang bisa kita gali teman-teman Dan beliau saat ini sebagai anggota pengawas pemilihan umum Kecamatan Sumber Kabupaten Prabowo-Linggo Ada yang menarik dan tentu kita akan gali ini Apa yang menarik yuk kita gali bersama Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rudi Purnomo ya Pak Korif atau Cak Korif ya? Ya Cak Korif aja Cak Korif aja ya Yang lebih akrab ya Karena kenapa saya bilang Mas dan masih sangat mudah Mas Rudi Purnomo Mas Rudi ini Mas Rudi sekarang kan sudah menjadi bagian dari Keluarga Besar Bawaslu Kabupaten Prabowo-Linggo ya Dan tepatnya sebagai anggota Pak Mas Jam Sumber Pak Mas Lu kecamatan Sumber Ya Pak Mas Lu ya Pak Mas Pemilu kecamatan Sumber Saya ingin menggali Karena saya pernah lihat di Instagramnya Saya lihat di Instagramnya Mas Rudi Purnomo ini Sahabat Bawaslu Saya lihat Beliau itu Sangat fotojenik Kenapa? Dilihat di Instagramnya itu Semua foto-fotonya bagus Dan saya lihat Seperti foto model ya Iya soalnya apa ya Sedikit menggeluti di dunia permodelan Oh begitu Sejauh mana gitu Mas? Gini sih Awalnya dulu kan waktu kuliah Saya kuliahnya di kota Prabowo-Linggo Rupa saya kan jauh Di kecamatan Sumber itu Ada di wilayah Kabupaten Prabowo-Linggo Sebelah Selatan Kalau tidak salah perbatasan dengan Kabupaten Lumajang ya Waktu saya kuliah Gimana sih saya caranya untuk memperbanyak teman Akhirnya saya Iseng-iseng Bukan iseng sih Diajak teman itu untuk Ikut-ikut kegiatan Ikut-ikut organisasi Jadi akhirnya Saya Mengikutilah dunia permodelan Sebenarnya apa itu? Organisasi atau kelompok? Itu manajemen Namanya itu Adi Model Management Probo-Linggo ada ya? Di Probo-Linggo Di kota Probo-Linggo Oh di kota Probo-Linggo Terus lanjut? Terus kemudian Dari situlah Saya menggeluti itu Dulu ya permodelan Cuman Di permodelan itu kan Banyak pilihannya Ada yang catwalk Ada yang foto Ada yang Pageant Jadi saya disitu memilih Untuk foto Karena memang Dari segi postur Saya kurang tinggi Cuman Kan ada potensi lain Yang bisa dikembangkan Jadi Milih di foto Dan juga di Waktu itu juga ikut pageant juga Terkait dengan foto Kemudian ada juga Catwalk Dan pageant Nah ini saya tidak tahu Kalau foto Jelas ya kan Di model Foto saja Kalau Tapi kalau Catwalk itu Peragaan busana Yang kita berjalan Di atas Di atas Kayak tempat Untuk memperagakan busana Dari desainer Kalau pageant Ajang-ajang Dimana kita itu Bukan hanya menunjukkan Bentuk fisik Tapi juga Dari kemampuan Berpikir kita Contohnya seperti Pemilihan duta-duta Duta pariwisata Duta lalu lintas Duta bahasa Seperti Kalau ada ajang Kakak Ayu Begitu ya Betul sekali Tadi kan ikut Apa namanya Sesi foto ya Bukan Catwalk atau yang Pageant Di pageantnya juga pernah ikut Waktu itu Tahun 2019 Saya yang ngikutin Kegiatan Duta wisata Kabupaten Probolinggo Nah itu Soalnya saya juga melihat Di Instagramnya Mas Purnomo ini Seperti apa itu Ceritanya itu Gini Ceritanya itu Sebenarnya Sudah tidak Kepingin ikut Cuman karena Mungkin Teman-teman mendorong Teman-teman dari Manajemen itu Mendorong buat saya Untuk mengikuti ajang tersebut Akhirnya Saya mengikuti Pemilihan duta wisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Sebutannya Kalau di Kabupaten Probolinggo Itu Kakak Ngayu Yang lagi-lagi itu Kakang Yang perempuan Ayu Harinya saya yang ikutin Minta izin ke Kecamatan Ke Pak Camat Waktu itu Untuk mengikuti Duta wisata Akhirnya Dilaksanakan di Keraksan Di Kota Kabupaten Probolinggo Dan akhirnya Alhamdulillah Kepilih jadi Wakil satu Atau juara dua Duta wisata Kabupaten Probolinggo Kalau diajak di Kabupaten Probolinggo Berarti Tiga besar ya Tiga besar Alhamdulillah Nah itu Gimana sih ceritanya Bisa Tiga besar kan Banyak Apa namanya Kompetitornya kan Banyak ya Betul Memang waktu itu Banyak kompetitornya Jadi Dari masing-masing Kecamatan Masing-masing Biasanya Instansi pendidikan Juga Bisa mengirim Waktu itu Cuman Saya Apa ya Waktu sebelum berangkat itu Minta izin Minta restu ke orang tua Yang pasti Terus minta izin Ke instansi kecamatan Karena membawa nama Kecamatan Sumber Dari situlah Saya semangat Untuk belajar Artinya Mengembangkan Kemampuan berpikir Di Apa itu ya Pengetahuan tentang Pariwisata Di Kabupaten Probolinggo Akhirnya ya Mungkin dari situ Alhamdulillah Dari dua orang tua juga Bisa dapat Juara dua Cakorip Juara dua Luar biasa nih Ternyata Di Apa tadi Di Di Passion Pajen 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 Ternyata Tidak Seperti Sebagai foto jenik Atau di Ajang catwalk Iya betul Di samping dia Memperagakan Ya Di sana juga Dia memperagakan Kemampuan Kemampuan berpikir Berpikir Dan Keilmuannya juga Saat itu Persyaratannya harus usia berapa Itu Kebetulan saya sudah mentop Usianya Karena waktu itu Maksimal kalau tidak salah 24 24 atau 23 Jadi dari paling rendah berapa itu Kalau dari paling rendah 17 tahun 17 sampai 24 24 tahun Bahwa waktu itu Mas Rudi Purnomo sudah Sudah Menginjak 24 Sudah Itu masih 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 Tiga tahun kerja Langsung kuliah Berarti Kalau tidak dulu Belajar ke masyarakat Belajar ke masyarakat Belajar ke masyarakat Langsung mengikuti ajang Lomba Kakang Ayu Dan ya Memang cocok ya Dengan pengalaman sebelumnya Seperti contoh Ikut di Semacam grup Atau apa namanya sih Manajemen Di bidang fotografi Dan apa namanya istilahnya Kepermodelan ya Oke Kemudian Sampailah kepada Dimana Mas Rudi Purnomo Berhasil Di tiga besar Di tingkat Kabupaten Perboling Bagi Saya pribadi Kalau saya Di sisi Mas Rudi Purnomo Itu adalah Merupakan sebuah Kebanggaan Bagi kita sendiri Dan keluarga ya Bahkan Membawa nama harum Kecamatan kita Luar biasa Jarang sekali Mas Saya juga tidak Menyangka bahwa Saya itu Bisa sampai Ketiga besar itu Jadi Mungkin Rezeki juga Dari usaha Dua orang tua juga Dan wajah juga ganteng Wah Berbicara tentang Wajah ganteng ini Wajah ganteng ini Mas Rudi Purnomo Ini seperti Memang ya Pantas Di model ya Ada gak Cewek yang Terus ini Mesti banyak ya Cewek-cewek Yang daftar Atau lagi Koda-koda dikit Gitu Ya Gimana ya Kalau bilang banyak Ya Mungkin sekedar Nge-fan aja Kalau urusan hati kan Lain ceritanya Mungkin kalau cuman Nge-fan-nge-fan Itu ya Ada-ada aja Nge-fan banyak lah Pastinya Tapi urusan hati beda Beda Sudah ada Yang isi Hatinya Mas Rudi Purnomo Alhamdulillah Oh sudah ada yang menunggu Alhamdulillah Bagaimana jomblowati Anda terlambat Tapi ya memang Untuk menjaga Apa namanya Kehidupan kita Masa depan kita Nah itu memang harus ada Tambatan hati Atau Ya itu Pendamping hidup lah Kalau saat ini Masih Ini ya Masih Apa Tunangan atau pacaran ini Masih Pacaran Jadi itu bisa jadi Motivasi hidup Mas Termasuk sekarang Mas Rudi Purnomo Tentu Saat ini sudah Menjadi keluarga besar Bawaslu Kabupaten Propoling Sebagai anggota Pak Waslu Kenyapetang Sumber Berbicara Tentang Anggota Mas 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 Kecamatan Sumber Kenapa Mas Rudi Purnomo Tertarik Menjadi anggota Pak Mas Kecamatan Alasannya Pengalamannya Bukan di bidang Kepibiluan Ia tidak tahu Apakah pernah Di Pengalaman Di mana Ceritanya Sebelumnya Dulu Waktu Tahun 2018 2019 Kalau tidak salah Itu Kan Pilkada Kabupaten Propolinggo 2018 Terus Kemudian Pemilu 2019 Itu Kebetulan Saya Masuk Di Kepibiluan Itu Di Tingkat Desa BPS Tapi Di bawah KPU BPS Panitia Penghutan Suara Tingkat Desa Jajaran Ad-hoc KPU Jadi Disitu Pengalaman Kepibiluan Saya Dari awal Disitu Kemudian Kenapa Saya Masuk Sekarang Di Pengawas Yang Pasti Harapannya Saya Kan Juga Masih Muda Bisa Memberi Contoh Yang Baik Kepada Generasi Muda Generasi Minal Bahwa Kita Sebagai Generasi Muda Tetap Harus Berpartisipasi Dalam Penyelenggaran Pemilu Dalam Penyelenggaran Demokrasi Di Negara Kita Tercintai Tentunya Menjadi Bagian Dari Pengawas Tapi Memang Sahabat Bawaslu Untuk Berpartisipasi Sebagai Pengawas Pemilu Memang Tidak Harus Semata-mata Terjun Tidak Hanya Terjun Jadi Bagian Sebagai Pengawas Partisipasi Jadi Banyak Banyak Cara Dan Sekarang Mas Rudi Setelah Mas Rudi Masuk Di bagian Keluarga Besar Bawaslu Kabupaten Kupolinggo Harapan Kedepan Ini Mas Rudi Terkait Dengan Pemilu 2024 Sebagai Anggota Pak Mas Kecamatan Ya Harapannya Itu Pemilu 2024 Bisa Berjalan Dengan Lancar Sesuai Dengan Yang Rakyat Ingin Kan Demokrasi Bisa Tetap Berjalan Sesuai Dengan Konstitusi Ya Tentu Dan itu Menjadi Bagi Harapan Kita Bersama Dan Sahabat Bawaslu Kami Bawaslu Kabupaten Propolinggo Bersama Teman-teman Panwaslu Kecamatan Termasuk Sumber Akan Terus Menjaga Demokrasi Ini Kita Kawal Terus Sampai Kemudian Bagaimana Pelaksana Pemilu Berintegritas Dan Sesuai Dengan Regulasi Terakhir Mas Rudi Pernomo Dalam Perjalanan Panjang Mas Rudi Dari Kemarin Menjadi Seorang Model Kemudian Sekarang Menjadi Panwas Pesan Atau Semacam Closing Statement Yang ingin Disampaikan Kepada Sahabat Bawa Maslu Sebagai Sebuah Motivasi Gini ya Mungkin kan Karena Perjalanan Hidup Saya Itu Dimulai Dari Anggapnya Semua Orang Perjalanan Hidupnya Di Awal Dari Nol Cuman Kita Jangan Pernah Berputus Asa Dalam Berusaha Karena Kita Tidak Tahu Kapan Hidup Kita Ini Bisa Cerah Kapan Hidup Kita Ini Bisa Redup Itu Kita Tidak Tahu Jadi Tetap Optimis Dalam Berpikir Karena Pikiran Yang Baik Akan Menimbulkan Sesuatu Yang Baik Dalam Diri Kita Iya Tetap Optimis Dan Berpikir Baik Atau Positif Karena Pemikiran Yang Positif Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Positif Juga Luar Biasa Sahabat Bawaslu Itu Perbicakan Saya Dengan Mas Rudi Purnomo Seorang Modeling Yang Sekarang Menjadi Anggota Pan Maslu Kejamatan Sumber Kabupaten Perbualinggo Ambil Hikmahnya Dan Yuk Terus Subscribe Dan Like Podcast Bawaslu Kabupaten Perbualinggo Bersama Saya Cakorim Dalam Podcast Bawaslu Kabupaten Perbualinggo Bersama Mas Rudi Purnomo Anggota Maslu Kejamatan Sumber Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax